Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat juara Hari ini kakak sedang berada di Universitas Negeri Padang Nah, WNP ini adalah salah satu kampus tujuan bagi kalian para pejuang SBMPTN Nah, sesuai dengan permintaan kalian yang ada di Instagram Hari ini kita akan mengulas dua jurusan yang ada di WNP Nah, sebelum kita ulas dua jurusan ini Jangan lupa ya untuk like dan subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng Untuk mendapatkan informasi pendidikan terupdate dari BimbelNF Yuk, kita lanjut Silahkan Nah, sahabat juara Sekarang saya sudah bersama dengan Kak Diana Dan sekarang kita sudah berada di WNP Dan kita akan bertanya tentang jurusan biologi Jadi hari ini kita akan kupas tuntas lebih dalam tentang jurusan biologi Nah, sebelum aku bertanya Kak Diana ini masuk di jurusan biologi di WNP ini lewat jalur apa ya kak? Jalur SBMPTN Oke, SBMPTN berarti ini kan jalur ujian tulis ya Wah, berarti keren banget Nah, Kak Diana kalau boleh tahu di WNP ini fakultasnya ada apa aja sih kak? Di WNP sendiri itu ada FMIPA, Fakultas Ilmu dan Keolahragaan Ada Fakultas Bahasa dan Seni, ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Dan juga yang terakhir itu ada Fakultas Ilmu Pendidikan Kak, kan kalau jurusan biologi ini biasanya salah satu jurusan yang favorit ya kalau di FMIPA ya Nah, kalau boleh tahu di jurusan biologi ini kakak belajar tentang apa aja sih kak kuliahnya? Kalau di biologi sendiri kami itu belajar tentang mikrobiologi, ada juga tentang tumbuhan dan juga tentang hewan Oke kak, kalau di jurusan biologi ini kakak ngambil yang murni atau yang bukan ya? Karena kan anggapan orang kalau denger WNP itu biasanya katanya pasti jadi guru Nah, itu bener gak sih kak? Sebenernya gak terlalu bener gitu kan Soalnya saya sendiri itu berada di jurusan biologi murni Jadi belum tentu nantinya saya jadi guru Baik ya, berarti kan dari kakak tadi udah nyebutin ya kuliahnya apa aja Nah, kalau nanti di tahun keberapa ya ada penjurusannya ya? Biasanya penjurusannya itu berada di tahun ketiga Nanti disanalah nanti ada beberapa mata kuliah pilihan yang mana Di pilihan sendiri itu kita bisa mengambil sesuai dengan minat kita Maunya ke tumbuhan atau ke hewan atau ke mikrobiologi Oke kak, kalau ngelihat dari jurusan biologi ini kira-kira kemampuan apa aja sih Nanti yang bakalan atau yang akan harus dimiliki oleh calon-calon mahasiswanya Nanti kayak yang masuk ke jurusan biologi apa aja tuh kak? Di biologi sendiri yang pertama itu kemampuannya yang paling utama itu adalah hafalan Karena di hafalan sendiri, di biologi kan kita tahu banyak hafalannya Baik itu yang secara bahasa Indonesia-nya, bahasa kita-nya, atau bahasa Latin-nya Nah, kalau bisa sih semua bahasa kita ketahui ya Dan juga kalau untuk di mikrobiologi, tumbuhan, dan serta hewan Itu kan kita tidak hanya mengupas bagian fisiologinya aja Kita juga mengupas bagian anatominya Nah, di anatomi sendiri kita juga bisa menghafal bagian-bagian terdalam, bagian-bagian terkecil, dan bagian-bagian lainnya Berarti mendalam banget ya di jurusan biologi ini Oke, nah kak, kalau untuk karakter yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa yang akan masuk di jurusan biologi itu apa aja sih kak? Kira-kira? Kalau untuk karakter sendiri, itu pertama itu ada disiplin Karena nantinya kan kita bakal jadi seorang laboran atau orang lab lah istilahnya kan Nanti kita disiplin dalam melakukan beberapa praktikum Dan juga ada teliti, teliti ini paling utama Karena kalau setiap kita melakukan praktikum tidak teliti, itu nanti hasilnya juga tidak bakal memuaskan atau tidak sesuai harapan kita Dan yang terakhir itu ada mandiri Karena kita nanti sebagai orang biologi, kita tidak hanya di lab, kita nanti juga akan mengadakan kuliah di lapangan Nah, di lapangan sendiri kita dituntut untuk menjadi mandiri Bagaimana kita hidup di alam, bagaimana kita nanti hidupnya jauh dari rumah kita dan jauh dari keluarga kita Berarti penelitian keluar gitu ya kak ya? Kalau untuk prospek kerjanya sendiri di jurusan biologi itu menurut kakak seperti apa sih? Kalau prospek kerjanya itu yang utama sekali itu jadi peneliti Tapi kita tidak harus jadi peneliti, nanti kita juga bisa bekerja di berbagai industri Atau di berbagai pabrik atau dimanapun Dan juga di dinas pertanian, kehutanan dan juga perikanan kita nanti juga bisa berkecimpung di sana Dan juga di bioteknologi kita nanti juga bisa bekerja di kantor-kantor seperti yang ada rekayasa genetikanya, kolor jaringan Dan juga bagi teman-teman yang sangat meminati tentang genetika terutama manusia, itu bisa bekerja nantinya di forensik Berarti prospek kerjanya banyak banget ya kak? Nah, ini ada satu pelayan lagi nih kak, biasanya kan kalau banyak yang sering ditanya, motivasinya apa sih? Atau kenapa sih dulu kakak milih jurusan biologi itu? Itu kenapa tuh kak Diana? Yang pertama itu karena dukungan orang tua sendiri, karena orang tua dari kecil memang sudah mengenalkan alam ke saya sendiri Dan juga dulu itu motivasinya pengen jadi dokter ya kan, jadi waktu kecil itu udah belajar tentang biologi, tentang manusia, hewan dan segala macemnya Jadi, karena udah juga ikut tryout dan segala macemnya di Nurul Fikri, dan saya juga disarankan disana untuk masuk ke jurusan biologi Karena sekarang di jurusan biologi Nah, yang terakhir nih kak, kira-kira apa sih pesan-pesan kak Diana ini untuk pejuang SBMPTN ya? Karena terutama untuk yang ingin masuk ke jurusan biologi, gimana tuh kak? Yang utama itu kak, cari tahu dulu tentang biologi, dan cari tahu juga tentang bagaimana prospek kerjanya, juga bagaimana nanti di biologi sendiri Dan juga jangan lupa banyak-banyak latihan soal, dan juga rajin-rajin belajar, dan juga itu minta rekomendasi dari orang tua sendiri Baik, jadi itu interview kita dengan kak Diana, terima kasih sahabat juara, nanti kita akan tanya ke jurusan yang satu lagi di WNP, yuk kita lanjut ya Nah, sahabat juara, hari ini kita sudah bersama dengan kak Lisa ya Dan kak Lisa ini adalah salah satu alumnian F yang kuliah di jurusan pendidikan agama Islam di WNP Yuk, kita akan tanya-tanya kepada kak Lisa, yuk kak Lisa Nah, kak Lisa ini masuk di jurusan pendidikan agama Islam ini luar jalur apa sih kak sebenarnya? Luar jalur SNMPTN Luar jalur undangan ya Nah, kak, untuk di jurusan pendidikan agama Islam yang ada di WNP ini, jurusannya kayak apa sih kak? Terus sama di WNP sendiri itu masuk di fakultas apa ya? Kalau untuk pendidikan agama Islam itu, kita dituntut untuk menjadi pendidik yang berbasis nilai-nilai keislaman yang berkarakter dan juga yang rahmatan nilalamin pastinya Terus untuk pendidikan agama Islam sendiri itu berada di fakultas ilmu sosial Berarti fakultas ilmu sosial, nah kak, kalau untuk mata kuliahnya sendiri yang ada di jurusan pendidikan agama Islam, ini kan pastinya jadi guru ya, kalau nggak salah ya, bener ya jadi guru ya Nah, itu mata kuliahnya apa sih kak yang kakak hadapi itu di kuliahan? Untuk tahun pertama dan kedua itu fokus ke ilmu agama Islamnya itu seperti contohnya ulumul Quran, ulumul hadis, itu ada fikih juga, terus ke filsafat Islam, dan banyak yang lain lagi kak Terus kalau untuk yang pendagogiknya itu seperti evaluasi pembelajaran, terus telah kurikulum, teori belajar Kak, kalau terkait dengan prospek jurusan kuliah gitu kan pastinya jadi guru ya, itu udah pasti ya Nah, kalau selain jadi guru itu sebenarnya bisa jadi apa aja sih kak, kalau untuk di jurusan pendidikan agama Islam sendiri? Kalau untuk prospek yang lainnya itu, itu kita bisa jadi pendakwah gitu kak Terus bisa juga buat guru mata pelajaran BAM Itu BAM itu adalah budaya alam Minangkabau gitu Baik, nah kak, kalau untuk kemampuan yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa yang ingin kuliah di jurusan kak, itu apa aja sih kemampuannya kak? Kalau untuk kemampuan khususnya itu, kita harus bisa memahami, baca, tulis, dan Al-Quran Itu juga kita dituntut untuk hafalan minimal satu jus, terus bisa menggunakan bahasa Arab, terus juga untuk hafal hadis Baik kak, tadi kan kemampuan ya, kalau untuk karakter yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa atau mahasiswa ingin kuliah di jurusan kak, itu apa aja kak? Kalau untuk karakter itu, lebih ke karakter religius, juga jujur, dan juga itu profesionalitas kita juga dituntut disini kak Terus juga sikap disiplin dan juga toleransi sih Nah kak, tadi kan kita udah bahas tentang jurusan ya Nah, kira-kira jurusan yang kakak pilih ini sudah sesuai gak sih dengan harapan kakak? Dan waktu itu dulu alasannya apa ya? Kenapa kakak memilih jurusan ini? Kalau dibilang untuk sesuai dengan harapan, awalnya saya gak ngeh gitu ke jurusan ini Tapi setelah saya konsul ke NF dan juga restu dari orang tua salah, saya Alhamdulillah disini tak ibir saya gitu Udah Baik, ini yang terakhir nih kak, kalau untuk pesan-pesan kepada para pejuang PTN yang ingin masuk ke jurusan kakak Itu kira-kira apa tuh kakak, pesannya kakak untuk mereka? Tentunya kalian jangan takut, terus belajar yang lebih giat lagi Dan jangan lupa itu latihan-latihan soalnya itu diperbanyak lagi apalagi bakal SB juga Terus Baik, itu sahabat juara interview kita dengan Kak Lisa, semoga bermanfaat ya buat kalian ya Terima kasih Nah itu tadi sahabat juara interview kita dengan alumni NF yang ada di jurusan Biologi dan Pendidikan Agama Islam yang ada di Universitas Negeri Padang Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kalian Dan pastikan ya kalau terus ikuti channel kita dan jangan lupa ketik di kolom komentar kalau ingin ada yang ditanyakan tentang Universitas Negeri Padang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam juara